Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, halo teman-teman kelas B1 Kita ketemu lagi, kita sapa dulu yuk Kita nyanyi dulu ya Oke One, two, three Assalamualaikum, how are you? Just fine Alhamdulillah teman-teman hari ini kita ketemu lagi Hari ini kita akan belajar muroja'ah untuk doa, duduk di antara dua tidur Teman-teman sudah bisa? Insya Allah sudah Ustazah Alhamdulillah karena kita sudah belajar dua kali Hari ini kita ulang ya Supaya teman-teman hafalan doa di antara, duduk di antara dua sujud tambah keren Oke, ikuti insya daerah ya Doa, duduk di antara dua sujud Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kita baca bersama-sama yuk Ustazah Alhamdulillah teman-teman nanti boleh mengulai ya di rumah bersama ayat dan bunda Untuk selanjutnya teman-teman kita akan belajar tentang bahasa Inggris Tapi sebelum itu Ustazah ingin tahu loh teman-teman masih ingin enggak karakter yang ada di R.A. Promanida Masih Ustazah? Oke, kita tanya Ustazah Lutfi Boleh? Oke R.A. Promanida pasti bisa Disiplin 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 Teman-teman boleh ikuti ya gerakannya ya Keluas B1 pasti bisa Mandiri 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 Dan jangan lupa Kalau teman-teman berteman dengan temannya Teman-teman harus apa ya teman-teman? Bersahabat 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 Sekali lagi R.A. Promanida pasti bisa Bersahabat 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 Baiklah teman-teman sekarang kita akan belajar bahasa Inggris Teman-teman kemana sudah belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya ayah Pasti enggak ada Ustazah? Masih Ustazah Apa ayah itu? Ayah Fago Keren Kalau ibu? Mother Kalau kakek? Grandfather Kalau nenek? Grandmother Oh iya betul Ustazah Kalau Jesus sekarang Ustazah mau ajari tentang bahasa Inggrisnya Keren-keren Kalau kemarin teman-teman sudah belajar bahasa Arabnya tas Hari ini Ustazah Eli mau ajak teman-teman mengenal bahasa Inggrisnya tas Bersahabat Tas Bag Tas Bag Tas Bag Sekarang Ustazah Eli mau bertanya dalam bahasa Inggris What is this? This is bag What is this? This is bag What is this? This is bag Alhamdulillah Hari ini teman-teman sudah bertambah loh perbendaraan bahasa Inggrisnya Alhamdulillah Hari ini kita sudah tahu bahasa Inggrisnya tas Sekali lagi Ustazah Eli Tas Bag Alhamdulillah Teman-teman sekarang kita lanjut untuk menulis materi pagi Wow hari ini kita belajar menulis materi paginya ini loh teman-teman yang sama kayak kita bahasa Inggris tadi Yaitu bag sama dengan tas Ingat tas hurufnya T-A-S Kalau bag hurufnya T-A-G Teman-teman nanti juga menulis di buku yang warna pink Nah Ini materi paginya yang ini dibuka Jangan lupa pertama kita ucapan apa Ustazah Lutfi? Basmalah Ustazah Kita belajar bersama Bismillahirrohmanirrohim Yang kedua jangan lupa tulis nama hari Hari Rabu tanggal 2 bulan September tahun 2019 Oke Teman-teman Lalu tulis dulu Maka 1 sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Lalu tulis B Kasih jara Lalu tulis tas Ingat ya Huruf D dan G Ditulis 2 kotak Huruf D juga 2 kotak Lalu kalian lanjutkan nomor 1 sampai 5 Tapi kalau kalian ingin menulis sampai bawah Juga boleh ya Ustazah Lutfi Boleh sekali Ustazah Lebih keren ya Ustazah Lutfi Oke Alhamdulillah Selamat mengerjakan teman-teman Terima kasih Ustazah Selanjutnya teman-teman akan belajar bersama Ustazah Lutfi Terima kasih Ustazah Ali Alhamdulillah Kita ketemu di hari Rabu Teman-teman Alhamdulillah masih ingat gak kemarin Jaring temanya yaitu Hari ini jaring temanya hari Rabu yaitu Tata cara sebelum makan Coba masih ingat gak Tata cara sebelum makan Harus apa Kalau sebelum makan tuh ada caranya ya Ustazah Lutfi Iya Ustazah Eli Karena kita ada muslim Betul-betul Masalah yang kita makan harus yang apa Ustazah Lutfi Ustazah harus halal 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 Dan baik Coba Kalau mie goreng yang beli ada bungkusnya itu Itu Kalau gak baik nanti kita akan membuat tubuh kita sehat Oh aku tahu Ustazah Lutfi Kalau sebelum makan itu yang pertama harus cuci tangan Betul Ustazah Eli Tumah lagi ya Ustazah Lutfi Setelah cuci tangan harus apa teman-teman Berdoa Alhamdulillah Berikutnya apa Ustazah Lutfi Setelah berdoa jangan lupa ambil makanannya pakai tangan kanan Iya makanya juga pakai tangan kanan Iya setelah itu makanya jangan pakai lari-lari Harus duduk kemana Tidak boleh jalan-jalan ya Ustazah Lutfi Tidak boleh sambil berdiri Apalagi jalan-jalan ya Ustazah Betul sekali Ustazah Terus yang terakhir Tidak boleh ambil makanan yang banyak Jadi ambil makanan Berlebihan ya Ustazah Lutfi Nanti cukupnya Gak habis Gak habis Terus dibuang Sampai ya Ustazah Lutfi Berarti Kalau kita ngambil makanan harus apa Ustazah Lutfi Secukupnya Lutfi Nah tadi jaring temanya hari ini Sekarang Ustazah mau ajak belajar hari ini Yaitu kemarin kakak kan sudah ini ya teman-teman Sudah menggunting Sudah menggunting Betul Kemudian sudah menempel Nah kali ini sama Ustazah Kemarin kakak kan sudah dapat bentuk geometri ya Potongan-potongan itu ya teman-teman Kemudian bentuk geometri yang seperti ini Kakak ambil Kemudian ambil satu Kemudian ambil lem Nah dikasih lem Setelah itu ditempelkan sesuai dengan selera Boleh di atas Boleh di atas Boleh di bawah Boleh di bawah Sesuai dengan selera ya teman-teman Ustazah mau tanya kalau ini bentuknya apa teman-teman Lingkar Oh itu bentuknya segitiga Betul Ustazah Eli Kalau yang tadi ditempel Warta hijau itu Ini bentuknya segitiga Betul Ustazah Eli Kita ambil satu lagi Ustazah Oke Nah kalau ini bentuknya apa ini Ustaz Eli Itu bentuknya lingkaran Kayak donatnya Ustazah Alhamdulillah Berarti bermacam-macam bentuk geometri ya Ustazah ya Betul 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 Nanti kakak tempelkan sendiri ya Di rumah Sampai penuh ya Ustazah penuh ya Terus akhirnya jadilah seperti ini teman-teman Ya asik kan Kayak mesis boleh Kayak kalau donat boleh dikasih Selain mesis boleh dikasih Biasan apa saja nih Betul Kasih topping apa aja Boleh pakai kacang Ya Ustazah ya Boleh pakai kacang Boleh pakai keju Almond Pakai keju Pakai coklat Dan lain-lain Oke Dan terakhir jangan lupa Ustazah Lutfi Oh iya Ustazah Ini ditulis donat Donat Nama makanan yang ada di sini namanya Donat Urufnya apa saja teman-teman D O N A P Kita baca Donat Oke Semuanya bisa kan Sudah menulisnya di kakak Kompoknya Ustazah ya Ustazah ya Alhamdulillah Nah Sekarang karena belajarnya sudah selesai Kita mau nyanyi lagi ya Ustazah Oke Ustazah 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 8 buah Tambah Satu Namanya sesu Badanku sehat Jiwaku kuat Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini belajarnya sudah selesai Kita tulis ya Ustazah oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh